Satgas Pemberantas Pungli Polri kembali membongkar praktek Pungli di salah satu kantor kooperasi buruh bongkar muat Pelabuhan Belawan Sumatera Utara. Dalam penggeledahan ditemukan uang tunai 330 juta rupiah yang diduga sebagai hasil praktek Pungli oknum pengurus kooperasi pada kapal-kapal yang akan bersandar. Selin siang tim Satgas Pemberantasan Pungli Polri menggrebek kantor kooperasi tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Belawan Upaya Karya yang diduga melakukan praktek Pungli terhadap kapal-kapal yang akan bersandar. Oknum pengurus kooperasi biasanya meminta uang puluhan hingga ratusan juta rupiah dengan dalih sebagai biaya bongkar muat buruh berdasarkan tonase kapal. Padahal semestinya biaya baru dikeluarkan pengelola kapal jika sudah bersandar. Pelaku juga kerap meminta uang kepada pengelola kapal pengangkut minyak padahal kapal jenis ini tak membutuhkan jasa buruh bongkar muat. Selain uang 330 juta rupiah, polisi turut menyita sejumlah dokumen jasa bongkar muat sebagai barang bukti dan mengamankan 4 oknum pengurus kooperasi. Polisi kini tengah mendalami kasus ini termasuk menyelidiki aliran dananya. Tak menutup kemungkinan ada oknum otoritas pelabuhan yang ikut terlibat dan ditangkap. Rusli HR, MNC Media, Belawan Sumatera Utara